Halo sahabat nasional geografik indonesia, kembali lagi bersama gue Malik Sekarang kita lagi ada di program Bincang Ramadan Nah, kita kebetulan di Bincang Ramadan di episode pertama ini Kita terdatengan traveler, benar-benar traveler asli Benda KWKW, KW gitu Jadi ya kebetulan benar-benar traveling ke seluruh Asia Tengah Nah, lengkapnya kita langsung panggil aja Mas Agustinus Wibo Mas, halo, merhaba Kuasanya gimana? Lancar, lancar ya Gimana, gimana mas? Jadi, berarti mas mulai berangkat keliling Asia tuh jadi kapan? Oke, aku dulu waktu urus kuliah Jadi, cita simpatnya kan pengen jadi jurnalis Bisa tulis, bikin tulis, bikin tulis, bikin tulis Bisa potret gitu kan? Tapi, background pendidikanku bukan journalistik Jadi, aku memikirin kalau bisa belajar langsung dari perjalanan gitu Jadi, begitu menurut kuliah Tahunnya tak ketahuan itu Wira Tahun 2005 Jadi, langsung bawa tas rensel Backpacking sendiri dari Beijing Waktu itu kan lulusnya Dan terus naik tetapi Ke Xinjiang Mas, ke PNK Dan Pakistan Dan seterusnya Itu, di tahun 2005 Lulus di Beijing Itu ngambil kuliahnya Komputer Komputer Jadi, dari komputer ke jurnalistik Kayaknya jadi jurnalis Tapi gak ada pendidikannya Gimana ya Jadi, berarti belajar jurnalistik di jalan-jalan Langsung ke kamera Gue kan suka banget ya sama fotografi Jadi, pakai kamera Belajar modret Belajar wajar orang Belajar mengalami subjek Dan segala macam Itu bener-bener di jalan gitu Dan, gari-gari pengalaman di jalan itu Ya, akhirnya Jadi jurnalis beneran Di Afganistan Gimana sih Itu salah satu Cita-cita gue Buat traveling kemana-mana Gimana tuh Mas Lu ketika dari China Kemana Kemana Ketemu kultur yang Mudah-mudahan Dari satu daerah Ketemu daerah lain Gimana tuh Bisa diberitanya Yang telah benar Signifikan Berbeda Justru sebenernya Yang menarik itu Karena perbedaan gue tuh Dan aku tuh Dari Tertarik sama Garis batas gitu Kalau kita Nyebrang Garis batas gitu Dari sebuah negara Negara lain Itu kayak dunia yang berbeda Satu contoh yang Cukup drastis ya Misalnya dari Tibet ke Nepal Bordernya kan Langsung gitu Kita pergi kayak Kedua dunia Dari Tibet Yang Dia sangat tertutup ya Karena kan Di bawah Yoko Jadi Susah sekali Masuknya Dari kultur Indonesia Sangat kuat Penepal yang sangat Culturnya Banyak dunia hipis ya Disitu kan Backpacker-backpacker pada kumpul Nirwana Nah Suatu contoh lagi Yang cukup drastis itu Semua Bordernya Afganistan Kalau kita Nyebrang border dari Afganistan Ke negara manapun Itu kayak Berapa musik waktu gitu Kalau gak 50 tahun Sampai 100 tahun Kenapa Kenapa tuh bisa menerang Berapa waktu Mesin waktu Jadi Contoh yang bikin aku Paling kaget itu Nyebrang dari Bordernya Afganistan ke Iran Dari Herat ke Masyar Nah Kalau di Afganistan itu kan Jalanan itu Penuh Beledai Terus jalanannya juga Ya rusak-rusak Jalan beledekmu Segala macem Dan gak ada listrik Sebagian bisa Tentang tuh gak ada listrik Nah begitu Nyebrang ke Iran Itu aku langsung kaget Jalan beraspal semua Listrik 24 jam Dan gak ada Meledai jalan Dan Yang parah lagi Karena aku kira Dulu ya Orang Iran itu Sama tradisionalnya Sama Afganistan Jadi aku pakai baju Tradisional Afganistan Dengan Asyawa Kamis Begitu masuk ke Iran Semua orang pake Semuanya jeans Bajunya Salah kosong Salah kosong banget Diliatin orang Dimana-mana Jadi Itu cukup surprise Apalagi di Iran Semuanya Jaman itu Tahun 2000 2007 Semua toko kecil Ada pakai komputer Itu sangat kaget Dibandingkan Jadi benar-benar Ketinggalan zaman Ketika Karena terisolasi Karena negara Perang Jadi Gak banyak lah Interaksi Jadi kayak Abdulistan hidup Dalam dunia sendiri Lalu Harif banget ya Kita kayak Sebuah daerah Yang benar-benar belum Madu Secara teknologi Gitu ya Listrik berarti Bagaimana Susah sekali Susah sekali Jadi kalo kita Di kantor 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 NGO Biasanya Ya ada Namanya Jenset Jadi kalo Listriknya Dari Jenset Jadi Jadi Itu juga Tentas sih Kalo Jenset Jadi Waktu tinggal disitu Ya Kalo malem Ya Jelas Bayang juga sih Kayak di pedalaman gitu lah ya Iya Dan itu di buku kota Wah Oh itu di buku kota Riga Oh Memang berat sih Tapi aku suka Di Afghanistan Aku tinggal cukup lama Total 3 tahun 3 tahun Bisa berarti Bahasa Bahasa dari Ya Jadi Ketika lu kan Misalnya belajar Cina Terus kemana Itu kan Ketemu perbedaan juga Bahasa Gimana sih lu Beradaptasi dan belajar bahasa Nanti lu cepet juga ya Ya aku Rasa karena aku Mokretnya Manusia Human Interest Jadi aku Butuh banget Interaksi Jadi itu sebabnya Setiap negara yang Mungkin Aku berusaha belajar bahasanya Sebenernya Kalo belajar bahasa Bahasa itu Kalo kita bisa satu bahasa Negara berikutnya Gak beda-beda jauh Misalnya Aku belajar Urdu Ada bukunya Teach Yosef Urdu Belajaran sendiri Bahasa Urdu Nah itu bahasanya Bisa aku pakai Nepal, Indian, dan Pakistan Jadi Misalnya bahasa Hindi Itu kan Sama bahasa Urdu Sebenernya satu bahasa Juga beda tulisan Kalo bahasa Hindi Aku gak bisa baca tulisannya Tapi kalo ngomong Apa bahasa Urdu Mereka juga ngerti Nah kemudian Bahasa Farsi Misalnya Bahasa Farsi itu Karena di dalam Bahasa Urdu itu Banyak sekali Kosa-kosa kata dari Bahasa Persia Jadi ketika belajar Bahasa Farsi Jadi gak Jadi sebenernya gak Kayak ada Persamaan-persamaan Diberapa kata Ada persamaan Dan banyak sekali Sebenernya Ternyata Turunan-turunan Bahasa Hindi Ya Versia Sama Urdu itu kan Termasuk Bahasa Indo Eropa Banyak orang mungkin gak Menyangka Denapa Dekatnya ya Hubungan antara Bahasa Versia Bahasa Urdu Dan Bahasa Inggris Mereka masih Satu rumpur Indo Eropa Itu karena Ada penjajahan Dulu Bukan karena penjajahan Ini karena Dulu leluhurnya Bahasa Indo Eropa itu Satu Jadi mereka Ya Bernomaden Dengan Dengan Buda Sejak Dulu Sehingga Bahasa Nah Kemudian Kalau kita lihat Bahasa Farsi Bahasa Farsi Ibu Modan Bahasa Inggris Madan Ayah Pada Jadi Banyak sekali Kata-kata seperti itu Kemudian Kalau kita lihat Tata bahasanya juga Tata bahasanya juga mirip Ada chambernya Bahasa Inggris Misalnya Ada chamber Masculin Nah Tugas Itu juga ada Jadi Memang itu Satu Utama Bahasa Eropa Jadi Itu yang membuat Yang agak susah Kalau kita belajar Bahasa Yang agak sumpun Misalnya Bahasa Turki Utul Bahasa Turki Itu kan Beda banget gitu ya Bahasa Bahasanya Tapi Kalau kita sudah bisa Satu Bahasa Turki Kemudian Kita belajar Bahasa Turki Yang lain Itu dapat Sekarang Jadi kalau kita bisa Bahasa Turki Belajar Bahasa Turki Belajar Bahasa Turki Jadi Kipis Kasah Jauh Bahasa Turki Karena Banyak sekali Beraksi Bersama Ada Cerita Lucu Ketika Lu Misalnya baru belajar Bahasa Terus Lu kayak Nego Misalnya lu ngasih goreng Gitu Mungkin lah Gitu Kalau gitu Kayaknya Biasa-biasa aja Kayaknya Kalau kita baru Datang ke satu tempat Itu kan Bahasanya itu sering Kita Ini ya Gak Gak terlalu langsung Bisa Lewat border Langsung car sisu Bahasa Turki Jadi Misalnya aku dari Pakistan Masuk ke Afghanistan Kan lama di Pakistan jadi Untuk banyak Begitu masuk ke Afghanistan Kan disitu Bahasa Utamanya kan Bahasa Versi Bahasa Utamanya Bahasa Utamanya juga Karena mereka Banyak menjadi fungsi Pakistan Betul Nah tapi aku pernah nih Gara-gara berbiasa Aku justru mengalami Masalah besar Jadi Jadi kan Kalau di Afganistan itu kan Impresi Berada Pakistan Tiga-tiga sekali Karena dianggap Pakistan itu banyak Bercampur tangan Badan Kealangan di Afganistan Jadi mereka sempat Berbawai Maksudnya Nah Aku Dikakul ada Berbawai Terus aku bawa Kamera Nah Di Afganistan itu Kamera Dedeusnya Cintip sekali Karena Dulu Tahun 2001 Itu Salah satu tujuan Afganistan Masuk itu Pernah diterapaskan Oleh soal teroris Yang tidak masuk Jadi Jadi Kita lihat kamera Mereka khawatir Aku terlihat Dan aku jalan Di jalanan Bawa Masuk Masuk itu Di rumah Kamera Yang dicuikain dengan Komisi Tentara Terus Aku ngira Aku Ngomong dengan mereka Tapi Karena Apa ya Karena Cemas Jadi itu Bukan bahasa Farsi Tapi bahasa Urdu yang keluar Malah Orang Pakistan Orang Pakistan Orang Pakistan Jadi sampai di Tentara Ya Itu ngeri sih Itu ngeri sih Itu ngeri sih Indrokasi yang Dipakai popor senjata Dipakai popor senjata Dipakai popor senjata Jadi Itu Kalau sekarang Anggap itu Lucukan Anda lewat Tapi waktu itu Gak lucu sangat sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih